sangat signifikan banget yang perubahan banget ya atau yang luar biasa yaitu pada velg velgnya mas ini mas velg itu 7 liter kalau sekarang 8 liter 8 liter 8 liter jadi lebih lebih banyak menampung bahan bakar ya kembali lagi bersama dengan mas bijo di i bijo channel kali ini mas bijo ada di dealer smart Vespa Jember bersama dengan mas Lendra dan kali ini yang akan mas bijo bikinkan videonya adalah Vespa Primavera terbaru 2024 2024 yang bener-bener baru itu bisa dilihat dari apa yang pertama dari spionnya seperti ini lebih kecil ya terus habis itu ininya tuh ada lekukan ada konturnya sama pada sinyal selain itu ada banyak sekali perubahan-perubahannya terutama dari lampu belakang juga kelihatan banget keren lah pokoknya kita akan ulas santui satu persatu jadi kalau kalian pengen beli atau pengen tahu lah ya Vespa Primavera yang terbaru seperti apa ya yang akan habisnya bikinkan videonya berikut ini berikut ini kita akan mulai santui satu persatu kali ini yang warna kuning ya atau warna yellow yellow kita bikin yang warna yellow dan ini termasuk dalam Vespa Primavera S atau yang tipe tertingginya Primavera kita mulai dari kepala maksudnya jadi kalau untuk kepalanya kelihatan sama kita ya sama bulat-bulat ini beda ini beda temen-temen ini list lampunya kalau lampunya LED untuk depannya LED untuk depannya LED dan kombinasi warna kuningnya dengan warna ininya sangat-sangat masuk banget gitu ya sangat-sangat keren banget gitu ya habis itu yang berubah yang ketara banget yaitu pada sepion jadi mirip-mirip seperti sepionnya gts yang terbaru gts jadi lebih kecil teman-teman sepionnya lebih kecil dan lebih sporty ya lebih modern ya untuk sepion dari Vespa yang terbaru ini lalu perubahan yang kedua yang kelihatan ya yaitu pada hand gripnya jadi hand gripnya ini lebih panjang daripada yang tipe dulu oh lebih panjang pada kelihatannya lebih lebar lebih lebar lebih lebar ya jadi posisi ratingnya ini lebih lebar jadi lebih kalau dulu gini ya agak gini terus sekarang gini jadi lebih lebar untuk ukurannya ya ukurannya jadi lebih lebar yang gini jadi tidak hanya terjadi pada perubahan hand gripnya tapi secara lebarnya itu lebih lebar lebih lebar lebih lebar lebih lebar jadi lebih nyaman lagi lebih nyaman dikendarai lagi dengan kenaikannya itu hanya 2.200.000 ya lalu selanjutnya ciri khas yang tidak dihilangkan dari spring eh spring primavera yang S itu adalah warna hitam ya jadi warna hitam di samping-sampingnya itu seperti ini cuman yang membedakan pada gasinya itu ada semacam konturnya Mas Kendra apa ya ada lekukan-lekukan jadi kalau dulu kan polos gini polos ya sekarang kayak gini ada lekukannya ada lekukannya seperti ini dan ujungnya itu warnanya hijau teman-teman untuk yang sekarang ya ujungnya hijau dan perubahan lagi yaitu pada bentuk tanduk Mas Kendra tanduknya apa ya lebih lebih modern ya atau lebih futuristik ya Nah itu kalau untuk perubahan pada depannya hal yang sangat signifikan banget yang perubahan banget ya atau yang luar biasa yaitu pada velg banget ya di modifikasi sudah bagus Mas jadi ini velg terbarunya dari Vespa primavera ya itu bentuknya seperti ini jadi apa ya ini persegi lima atau sepuluh ya karena satu-satunya dua bintang masih bintang ya 1 2 3 4 5 modelnya bintang dan bentuknya seperti ini kalau untuk teknologi ABS sama ya sama jadi remnya juga masih teknologinya ABS ya jadi ABS dan ukuran cakramnya juga sama yaitu ukurannya 220 mm yang belakang masuk tromel juga sama ya itu untuk bagian depannya jadi pada bagian depannya aja udah banyak sekali untuk perubahan-perubahannya lalu kita masuk ke kokpit ya ke kokpitnya itu yang ketara banget ya itu ada kombinasi warna hitamnya sekarang ini lebih cantik ya lebih manis ya ini ada warna hitamnya dan secara kokpitnya seperti ini untuk tombol-tombolnya ada perubahan ada mas apa jadi ada tambahan modenya ini buat bisa nah ini untuk sepedonya analog digital jadi bisa nyatakan ini modenya ada matur jam modem-modem diatur disini disini ya jadi untuk speedometernya teman-teman yang baru itu untuk komposisi yang digitalnya itu lebih lebar maksudnya ya nah ini nggak bisa dibeli karena emang baru banget ya baru baru banget ini baru luncing ini baru luncing makanya mas ini tak undang langsung mas hari ini luncing luncing kita langsung ya terus habis itu untuk pita-pitaannya secara perubahan apa maksudnya selain model sama lah ya sama untuk perubahan sama sama hand gripnya itu dipegang lebih beda banget ya lebih ya mewah banget gitu halus gitu loh nah terus habis itu untuk jeroan-jeroan gimana maksudnya ada perubahan jadi ada perubahan juga jadi ini buka joknya juga elektrik tinggal on kan kecet nah berhubung ini masih display aginya belum terpasang jadi bukanya manual jadi kuncinya di on dorong dorong aja bagasinya ada perubahan ada mas apa itu itu jadi ini kan ABS nya jadi kalau yang lama itu nanti ditonton di video perbandingan ya Mas ya jadi screennya terbuka ini enggak terkutup semua ya lalu pada buka jok jok di mana cek ini nah cek cek buka joknya yang ada di dalamnya itu ada perubahan apa enggak di untuk dalamnya perubahannya ada di ini Mas jadi tanky 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 nya yang dulu yang 2024 yang model lama itu 7 liter kalau sekarang 8 liter 8 liter 8 liter jadi lebih banyak banyak menampung bahan bakar lebih jauh lebih jauh untuk touringnya jadi kalau dulu 7 liter sekarang 8 liter jadi memang benar-benar berubah berubah ya berubah dalamnya katanya ada perubahan apa itu jadi spesifikasi mesin ini Mas kayak ya komponen dalamnya kayak komponen dalamnya itu apa yang berubah ini dari ini jadi full pump sama trotolnya ini oh itu berubahnya beda modelnya beda tapi tetep ya tetep aja ya baja dari bagiannya baja terus ini Mas perubahannya sangat menjauh lagi jadi bodinya itu lebih panjang lebih panjang ya lebih ini lebih panjang dikit oh iya kayak ada semacam kontur dua ini ya di sini ya bener nggak sih Iya ya nanti kita perbandingkan ya jadi lebih panjang panjangnya gini Mas jadi lebih panjang ini yang kalau primavera seginilah yang lama ya ini agak gini jadi lebih panjang dan untuk lampu belakangnya juga uh cantik banget gitu ya jadi ada lekukannya ini ya lekukannya apa ya kayak meskipun dari depan tampilannya kepala bulut basik tapi kalau dari belakang itu sporty ya jadi secara detail memang luar biasa ya untuk besok metik ini ya jadi ini berubah banget loh teman-teman untuk apa namanya untuk kontur dari lampu belakangnya ya dan bodinya agak lebih panjang lalu pada ininya juga berubah kayaknya loh ya bentuknya juga berubah berubah jadi ininya jahitannya juga berubah jahitannya juga berubah jahitan berubah sama apa namanya handle nya ya itu juga berubah listing sama ininya stripping ya stripping juga berubah itu bentuknya kalau dari samping seperti ini yang bisa kita lihat ya itu yang pertama kalau dari depan itu pada velet terus pada di bagian dek dalamnya itu ada hitam-hitamnya bentuk lebih panjang sama lampunya untuk mesin mesinnya itu meskipun banyak perbedaan tapi ini sama-sama teknologinya i-gate teknologi i-gate tetep ya itu italian jadi teknologi ramah lingkungannya itali sama ke mesinnya jadi untuk teknologinya tetep temen-temen sama yang pada apa namanya setting-setting aja ini juga sama ini ya sama nah itu nah secara sekilas ini video awal ya untuk perubahan apa perubahan perubahan awal ini secara harga gimana ada kenaikan apa gimana dengan perubahan yang sangat banyak ya otr zember dan sekitarnya itu 61700 61700 berarti kalau kita bicara kenaikan dulu harganya ini kan Rp59.500 sekarang menjadi 61700 naiknya itu Rp2.200.000 nah dan ini boleh dibeli atau nggak boleh mas ini kan baru launching makanya yang lihat langsung beli langsung beli warna terbaru warna terbaru yang warna yoli apa contohnya warna kuning yellow nah ini ada yang warna menyala minta lagi di video selanjutnya pokoknya hubungi nomornya Mas Renja kalau kalian harus cash jadi kredit juga bisa jadi juga bisa di video sebelumnya juga ada podcastnya kalian bisa tonton cara-cara kredit persyaratan sama biaya berapa jadi WA dulu aja ya nanti kita kasih bonus spesial WA dulu jadi sebelum datang ke sini WA atau nggak usah ke sini nggak apa-apa TF langsung tak kirim iya soalnya kemarin ada yang nonton tapi langsung ke sini ya ya itu jadi nggak ada tambahan cukup ya untuk video kita kali ini yaitu tentang Vespa Primavera yang terbaru atau new Vespa Primavera S yang warna kuning sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa like comment dan subscribe di IPJ channel Matuk Nguun terima kasih selamat menikmati selamat menikmati